Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mengatasi baterai yang 255% di laptop, karena kalau komputer enggak ada baterainya gitu ya, mungkin ada baterai CMOS ya, saya tahu ya, saya tahu ada baterai CMOS gitu ya, nah jadi disini baterainya itu 255% karena kebetulan kemarin juga ada yang komen gitu, dan disini kalau kalian lihat disini adalah 255% available gitu ya, atau mungkin ada tulisannya itu plug-in gitu. Nah, kan enggak mungkin gitu, baterainya 255% gitu, saya kira saya doang gitu yang 255%, ternyata ada yang komen juga gitu, 255% baterainya gitu, dan kenapa kok bisa kayak gitu, itu intinya gitu ya, intinya adalah baterainya itu udah enggak kebaca, udah mungkin rusak mungkin ya, jadi udah enggak bisa ngecas sama sekali, dan nah kalau enggak salah dia juga bilang kalau enggak dinyalain pakai casan itu enggak bisa gitu, dan berarti memang sudah positif sepertinya gitu, positif baterainya memang tidak terbaca. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu, karena baterai laptop saya itu dicabut gitu, dari dalamnya ya, baterai tanem, dan sebenarnya enggak ada sih menurut saya baterai tanem yang benar-benar ketanem gitu, yang enggak bisa dicabut sama sekali, kalau kalian buka laptopnya ya pasti bisa dicabut gitu baterainya. Dan kalau menurut saya gitu ya, kenapa saya bisa bilang kayak gitu, karena baterai laptop saya itu si kabelnya saya cabut gitu kan, dan yaudah saya enggak main pakai baterai gitu, karena ya kalau main pakai baterai entah kenapa tiba-tiba suka mati sendiri gitu laptopnya, mungkin karena enggak kuat juga dayanya dan sebagainya. Padahal itu baterainya baterai baru gitu, kemarin udah sempat diganti, dan yaudah saya cabut aja gitu baterainya, atau mungkin itu baterainya kalau enggak rusak, atau mungkin ya kalian masangin baterainya enggak benar, mungkin ya, mungkin masangin baterainya enggak benar dari, apa ya istilahnya, dari baterai ke PCB-nya atau ke motherboard-nya enggak benar gitu, atau mungkin kabelnya ada yang putus atau kegunting, atau mungkin ada yang digunting ya, ingat. Kita kegunting sama digunting beda gitu ya, dan ya itu dia sih intinya gitu, kalau kalian misalnya melihat baterai laptop kalian misalnya ini 255% kan, dan nanti akan ada tulisannya no battery present gitu, atau mungkin tidak ada baterai yang dipakai, atau mungkin tidak ada baterai yang tersedia gitu ya, jadi mungkin baterainya sudah rusak gitu ya, sudah usang juga gitu, dan mungkin harus sudah diganti, atau mungkin dari baterai ke motherboard-nya bisa juga ya dari kabelnya mungkin ya, intinya kayak gitu, atau mungkin kalau kalian misalnya cabut sengaja gitu baterainya, kayak saya gitu, ya nanti bakal kayak gini gitu ya, nanti bakal enggak akan ada baterainya, dan ini kayaknya cukup segitu doang sih, untuk videonya disini kayaknya saya bukan ngasih tutorial gitu, ini hanya pembahasan doang, karena menurut saya ini enggak bisa dibenerin gitu, kecuali dari baterainya diganti ya, kalau kalian mau ganti-ganti aja deh, atau mungkin ya kalian benerin gitu dari kabelnya, dari, ya dari, apa ya, sambungannya gitu, ke dari baterai ke motherboard-nya dan sebagainya gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang untuk videonya, thanks for watching, bye-bye.